Assalamualaikum Hai semua, hari ini aku membuat pesanan tape beras ketan resep tape beras ketan ini cocok banget buat kalian yang ingin jualan atau membuat tape ketan dalam jumlah yang banyak bahan-bahannya murah dan mudah didapat cara bikinnya juga gampang banget ikuti caranya dengan baik dan benar insya Allah anti gagal tanpa berlama-lama lagi yuk simak saja videonya untuk bahan-bahannya disini aku ada 3 kilogram beras ketan pakai beras ketan dengan kualitas yang bagus ya teman-teman jika ada kemudian ini akan kita cuci sampai benar-benar bersih dan airnya menjadi bening setelah dicuci hingga bersih kemudian beras ketan akan kita rendam selama 2 sampai 4 jam nah ini beras ketannya sudah aku rendam ya teman-teman kemudian ini akan kita tiriskan setelah ditiriskan dan dibuang airnya ini jangan menunggu terlalu lama ya teman-teman langsung saja akan kita kukus supaya nanti tidak terlalu melar sebelumnya aku sudah siapkan panci sampai air mendidih dan beruap banyak ini akan kita kukus sampai setengah matang kira-kira 20 menitan ya setelah 20 menitan ini beras ketan sudah setengah matang kemudian kita akan keluarkan dari dalam panci kita akan taruh lagi di wadah sebelumnya karena tidak muat jadi aku taruh di wadah yang lainnya kemudian ini akan kita cuci atau kita bilas lagi ya teman-teman jadi untuk resep ini kita memerlukan 2 kali proses pencucian ini agar supaya lendir-lendirnya bisa hilang ya teman-teman jadi nanti hasilnya tapenya tidak lembek memang ada beberapa cara yang berbeda dalam membuat tape beras ketan tapi aku lebih suka cara yang ini ya teman-teman ini hasilnya tidak lembek tidak berlendir usahakan mencucinya dengan menggunakan air yang mengalir ya teman-teman cuci sampai keset sampai lendir-lendirnya hilang nah ini sudah bersih sudah keset dan tidak ada lendir-lendirnya ini di tangan sudah tidak lengket lagi ya teman-teman nah setelah itu kemudian kita akan kukus lagi beras ketannya aku sudah refill atau isi ulang air di dalam panci ya ini sudah mendidih dan beruap banyak kita akan kukus sampai benar-benar matang dan tanak kira-kira membutuhkan waktu 40-50 menit ya teman-teman sampai beras ketannya menjadi nasi ketan yang matang dan tanak nah bila sudah matang dan tanak kemudian buka tutup pancinya kita akan keluarkan nasi ketan dari dalam panci ini aku taruh di atas tampah ya teman-teman ini akan kita angin-anginkan tampahnya di alasi daun pisang ya teman-teman agar supaya tidak lengket dengan permukaan tampahnya 3 kg beras ketan memang cukup banyak ya teman-teman jadi aku pakai 2 tampah seperti ini kemudian ini akan kita angin-anginkan dan kita diamkan hingga nasi ketan benar-benar dingin disini aku ada 10 putih ragi tape ukuran yang besar ini akan kita haluskan terlebih dahulu kemudian akan kita saring agar supaya ragi tape-nya benar-benar lembut dan bisa mudah tercampur dengan rata bila masih banyak putiran-putiran yang kasar seperti ini kita ulangi prosesnya sekali lagi lakukan hingga selesai nah aku sudah siapkan juga ini ratusan lembar daun pisang ini aku petik dari pohon kemarin ya teman-teman jadi kalau daun pisang buat tape tidak perlu dijemur tapi metiknya diusahakan sehari sebelum proses pembuatan ya ini agar supaya nanti beberapa hari daunnya masih segar masih berwarna hijau tidak layu dan tidak berwarna kuning untuk setiap tape-nya aku memakai dua lembar yang lebar untuk bagian luar yang kecil untuk bagian dalam ini agar supaya nanti selama di fermentasikan airnya tidak menetes dan bocor keluar ya aku juga sudah siapkan piting lidi untuk pengunci bila tidak ada kalian bisa menggunakan tusukan sate aku tidak sarankan kalian pakai klip karena ini tidak aman buat makanan ya oke kita kembali ke nasi ketanya ini sudah benar-benar dingin kemudian kita mulai saja proses peragian tape ketanya gunakan ragi separohnya terlebih dahulu sambil disaring atau diayak seperti ini agar hasilnya lebih rata ambil raginya sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman sambil disendok jangan sekaligus nanti bisa berhamburan setelah ditaburi dengan ragi tape kemudian kita akan tambahkan juga dengan gula pasir ini akan menjadi makanan bakteri baik pada ragi tape ya teman-teman dan ini akan mempercepat proses fermentasi nah bila ragi tape dan gula pasir sudah menutupi semua permukaan kemudian ini akan kita balik ya teman-teman jadi nasi ketanya tidak perlu diaduk ya teman-teman cukup dibalik saja seperti ini ini akan menghemat waktu dan tenaga bila kalian suka dengan video ini silahkan di like dan sekiranya video ini bermanfaat silahkan di share di media sosial kalian masing-masing bila masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar insya Allah aku jawab satu persatu terima kasih nah ini nasi ketanya sudah aku balik ya teman-teman yang tadinya permukaannya di bawah ini menjadi di atas dan aku akan taburi dengan ragi tape yang separohnya lagi lakukan hingga selesai ya nah bila sudah selesai kemudian kita akan taburi juga dengan gula pasir yang separohnya lagi lakukan hingga selesai nah aku juga sudah siapkan air matang ini air minum akan kita gunakan untuk menyelup sendok agar tidak lengket ke nasi ketanya kemudian ambil daun pisang tengahnya sambil ditekuk seperti ini ya teman-teman kemudian kita ambil nasi ketanya ini kira-kira satu sendok makan kemudian dibungkus cara bungkusnya ini seperti kita bungkus potok atau pelas ya teman-teman jadi ini cukup mudah untuk dipraktekan tinggal ditutup kedua sisinya kemudian dilipat seperti ini kemudian kita akan kunci dengan menggunakan piting tape beras ketan ini salah satu hidangan yang paling populer dan paling laris ya teman-teman bila ada hajatan di kampungku kampungku itu di kabupaten Cilacap kalau di tempat kalian apa? silahkan tulis di kolom komentar ya untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan 180-200 piece tapi hasilnya tergantung dengan banyaknya tape yang kalian isi di dalam daun ya bisa lebih sedikit, bisa juga lebih banyak nah setelah kita selesai membungkusnya kemudian ini ujung daunnya akan kita gunting agar kelihatan lebih rapi dan menghemat ruang kemudian setelah semua selesai dibungkus kita akan fermentasikan tape beras ketannya ini aku menggunakan wadah plastik ya teman-teman yang kedap udara kemudian tutup bagian atasnya dengan menggunakan plastik bila masih ada sisa daun pisang kita bisa tambahkan untuk menutup ini memang harus benar-benar kedap udara ya teman-teman biar proses fermentasinya tidak terganggu kemudian kita akan simpan di dalam ruangan jangan sampai terkena matahari langsung ya teman-teman ini akan aku fermentasikan selama 2 hari 2 malam nah ini aku udah fermentasikan selama 2 hari 2 malam ya teman-teman ini akan aku antar bersama pesanan kue yang lain nah kita akan lihat hasilnya ya teman-teman tape beras ketannya seperti apa bismillahirrohmanirrohim nah teman-teman bisa lihat ya ini hasilnya tape ketannya tidak lengket satu sama lain ini juga tidak penyek dan ini juga sangat keset nggak ada lendir-lendirnya sama sekali dan ini juga sangat berair kalau di kampungku ini namanya mbanyu ya ini banyak airnya dan ini rasanya sangat manis teman-teman semoga ini bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian terima kasih sudah menonton